ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setelah cukup lama kita menggunakan IAK versi yang lama dan berdasarkan laporan dari teman-teman semua bahwa ada beberapa hal setting baru yang perlu dilakukan di plug key yang baru ini jadi sebelum saya buatkan ebooknya saya buatkan aja video biar lebih cepat kerjanya kita login ke wordpress seperti biasa disini saya menggunakan wordpress versi 3.0 sehingga diharapkan nanti hasilnya adalah yang paling baru langsung masuk ke plug in dan kita aktifkan plug in IAK for wordpress kita aktifkan berikutnya adalah kita siapkan dulu kategori masuk ke post kategori nah seperti kita lihat ternyata di versi yang terbaru ini IAK sudah membuatkan kategori untuk produk kita karena itu kita sudah tidak perlu lagi membuat kategori khusus untuk IAK ini karena settingan settingan awalnya sudah langsung dibuatkan kita langsung saja ke setting IAK general ini alat pertama adalah IAK for wordpress informasi mengenai plug in ini masuk ke basic disini kita bisa mengatur setting-settingan untuk toko online kita nanti pertama adalah quantity input size jadi maksudnya adalah berapa banyak angka yang bisa dimasukkan dalam kotak jumlah jumlah yang dipesan kemudian ini custom oh pertama show out of stop jadi apakah kita akan menampilkan pesan bahwa barangnya sudah habis kalau kita tampilkan kita pilih yes kalau tidak ingin ya no disini kita pilih yes saja custom out of stop jadi misalnya kita ingin membuat kata-kata yang lain untuk defaultnya adalah out of stop kita bisa pilih yang lain misalnya barang habis kemudian confirmation email jadi kita bisa memberi konfirmasi email kepada pembeli bahwa dia baru saja melakukan pembelian di tukang kita disini kita masukkan email kita contohnya kemudian subject email judul emailnya misalnya konfirmasi pembelian di kfb misalnya gitu kemudian confirmation email jadi disini kita bisa menulis email bahwa mereka sudah melakukan pembelian misalnya seperti ini terima kasih anda sudah melakukan pembelian kfb misalnya dengan nomor nomor id nomor id kita bisa ambil dari sini order id dan detail transaksi sebagai berikut kita masukkan order detail ini hanya contoh anda bisa melakukan konfigurasi kata-kata yang lain kemudian silakan mentransfer sejumlah kita masukkan order cost ke rekening bank anda nomor nomor atas nama jopa hijau ini name ini kita bisa misalnya agar terima kasih name ya benar terima kasih name sudah melakukan pembelian di kami dengan nomor id nanti id akan berubah sendiri dan detail transaksi sebagai berikut kemudian kita akhiri segera konfirmasi sms setelah melakukan pembayaran ke format kami jopa hijau misalnya seperti ini selanjutnya bisa anda lihat sendiri kode-kode yang dipakai selanjutnya default special instruction kita perlu ngasih instruksi khusus ini peraturan term and condition kemudian ini jika pesan kalau mereka check out tanpa belanja sesatupun kemudian redirect buy to misalnya misalnya ini kita ingin setelah mereka membeli buy itu kita masukkan ke check out misalnya kita bisa ini kemudian produk kategori ini kita tetap saja produk size tetap semua ini kita biarkan semua kemudian update option kemudian kemudian size atau quantity disini kita buat saja kalau kita tidak menerapkan diskon kita tulis satu currency simbur misalnya pakai rupiah rp titik kemudian money format no decimal place terus currency formatnya kita buat kalau misalnya Indonesia biasanya seperti ini simbol dulu terus kursasi baru anu decimal place nya karena kita di Indonesia pakai koma kemudian thousand nya pakai titik price rounding biarkan nolah saja include price nah ini kita bisa masukkan misalnya kalau ada drop down itu kita masukkan harganya disini kita klik saja empty quantity nah ini misalnya gini kita menggunakan produk yang unlimited misalnya kayak ebook kita klik saja nah setelah itu update option ketiga adalah membuat fix untuk check out masuk ke fix dan add new ini kita buat pembayaran oke terima kasih sudah melakukan order selanjutnya dengan email ke eh dengan pembayaran ke raganeng yang ini karena atas nama baju baju misalnya gitu salam sukses nama hijau ya sudah selesai kita publish halam ini nanti berguna kalau kita ingin membuat pengunjung memilih pembayaran menggunakan bank sekarang kita bisa langsung ke IAK general dan kita pilih payment nya misalnya transfer bank bank kita pilih terima kasih lainnya kalau kita menggunakan yang lain kita perlu isi kalau tidak kita gini aja sekarang kita akan membuat contoh sebuah produk masuk ke post di sini kita buat di sini kaos anak lalu kita masukkan gambar misalnya ambil aja seperti ini kita insert post sini kita bisa memberi keterangan misalnya kos unit harga kita buat seperti ini IAK price kodenya IAK price kemudian di sini kita tulis IAK buy seperti ini jangan lupa produknya kita pilih atau kalau mau menambah kita masuk di sini kategori kaos parentnya selalu produk add new kemudian terus ke bawah ada product set price misalnya harganya 65 ribu terus judulnya sasa dan aba atau kaos nama diskon kita berisikan kalau tidak kalau tidak tidak usah nah kemudian di sini kita masukkan quantity misalnya 50 setelah selesai tinggal publish sekarang mari coba kita lihat bagaimana hasilnya nah kalau handmade 60 ribu barangnya masih habis karena tadi kita membuat kategori baru biasanya kalau kategori baru itu dia tidak muncul di sini kalau muncul jadinya 0 ini kita tulis saja di sini misalnya barangnya ada 50 kemudian baru kita update seperti ini mari kita coba refresh ada add to chart 65 ribu add to chart sekarang mari kita coba membeli add to chart dia masuk ke alaman check out alamanya seperti ini kalau mereka mau update mereka tinggal tulis ini misalnya beli 2 update update ya harganya 65 x 2 serta 30 betul kemudian kalau selesai check out check out mereka akan diminta menulis nama misalnya use this address kita akan diberi keterangan seperti ini confirm nah terima kasih sudah mengalah order selanjutnya kirimkan bayaran ke bla 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 ya seperti itu caranya membuatnya sekarang anda bisa mencoba-coba sendiri di rumah bagaimana membuat toko online seperti ini tentu saja ini hanya contoh anda bisa melakukan pengembangan lebih lanjut misalnya dengan template-template yang mendukung toko online yang bisa melakukan gambar atau bagaimana tapi seperti ini saja sudah cukup bagus oh ya untuk masuk ke IAK Shipping Basic kemudian pilih default country nya misalnya Indonesia sehingga pengunjung kita tidak perlu cari-cari lagi kemudian untuk shipping nya kita perlu apa saja yang dimasukkan kalau tidak perlu ya sudah tidak usah kosong kemudian update option seperti itu semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati